Intro Nasib mentan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sangat memilukan Ia telah menjadi korban PHP atau Pemberi Harapan Palsu Sebanyak dua kali dalam Pilkada Jakarta 2024 Yang terbaru, Anies harus menelan kekecewaan Karena batal maju dalam Pilkada Jakarta setelah PDIP mengalihkan dukungannya kepada Pramono Anu Lantas, apa yang sedang dilakukan Anies hari ini? Dikutip dari kompas.com di kediaman Anies sejak pukul 5.30 WIB Rabu 28 Agustus 2024 Suasana rumahnya tampak sepi Seorang petugas keamanan rumah menginformasikan bahwa Bapak masih ada di dalam Saat ini hanya ada sekitar 3 orang petugas keamanan yang berjaga di garasi rumah pendopo Anies Petugas keamanan tersebut juga menambahkan bahwa belum ada kabar apakah Anies akan keluar rumah hari ini Kami juga belum tahu karena ini bukan jadwal pemilu Kalau jadwal pemilu biasanya sudah terjadwal katanya Sementara itu petugas kebersihan rumah Anies mengungkapkan bahwa sejak subuh tadi Anies sudah bangun untuk melaksanakan ibadah Sekitar subuh tadi beliau sudah salah ungkapnya Hingga berita ini dibuat sekitar pukul 6.31 WIB Anies masih belum tampak keluar dari rumahnya Begitu pula dengan anggota keluarganya yang nampaknya masih berada di dalam Sebelumnya Anies sempat menjadi kandidat kuat yang diusung oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024 Nama lain yang juga disebut-sebut adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok Dengan Ranokarno sebagai calon wakil gubernurnya Namun harapan itu kupus ketika nama Anies tidak diumumkan oleh Megawati saat mengumumkan beberapa calon kepala daerah lainnya Sebaliknya PDIP justru mengusung kader mereka sendiri yaitu Pramono Anung dan Ranokarno untuk maju dalam Pilkada Jakarta Kasihan Abah, kasihan juga anak-anak Abah Semoga selalu diberikan kesabaran Amin